Pemeriksa 12 jenazah korban jatuhnya helikopter TNI-AD di Poso, Sulawesi Tengah malam tadi dikirim ke rumah sakit Bayang Karapolda, Sulawesi Tengah di Palu untuk diperiksa lebih lanjut. Masih ada satu korban yang belum ditemukan atas nama Letu CPM Wiradi. 12 dari 13 jenazah korban jatuhnya helikopter TNI-AD jenis Bel 412EP di Poso, Sulawesi Tengah sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah Poso untuk pemeriksaan awal. Dari situ jenazah dimasukkan ke peti untuk selanjutnya dikirim ke rumah sakit Bayang Karapolda, Sulawesi Tengah di Palu. Karena situasi tadi memasuki kecamatan di Poso ini cuacanya cukup buruk karena ngendung dan angin sehingga sewaktu akan menuju ke kota tidak memungkinkan arah memutar balik kemungkinan akan mendarat di bandara di bandara Kasibunjo. Namun di tengah jalan mungkin ada trouble sehingga pesawat oleng dan jatuh. Sebagian korban bisa dikenali dari baju seragamnya. Satu korban yang belum ditemukan atas nama Letu CPM Wiradi. Tiga belas korban adalah Satu, Kolonel Infantri Saiful Anwar yaitu Danrem 132 Tadu Laku. Dua, Kolonel Infantri Otang. Tiga, Kolonel Infantri Heri. Empat, Letkol CPM Teddy. Lima, Mayor Fakih. Enam, Kapten Yanto. Tujuh, Prada Kiki. Delapan, Kapten Agung sebagai pilot helikopter. Sembilan, Letu Wiradi Co-Pilot. Sepuluh, Letu Tito Co-Pilot. Sebelas, Sertu Bagus Mekanik. Dua belas, Serta Karmin Mekanik. Tiga belas, Pratu Bangkit Avionik. Sebelum jatuh di dusun Patiro Bajo, Kelurahan Kasih Guncu, Kecamatan Poso Pesisir, Poso, Sulawesi Tengah, Minggu jam 17.55 waktu Indonesia Tengah, Helibel 412 TNI AD sebelumnya singgah di Desa Watu Tau, Kecamatan Lore Peore, masih dalam kaitan operasi Tinombala 2016 untuk mengejar jaringan teroris Santoso. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohana Selita memberitakan.